Halo adik-adik semua Kali ini kakak akan membacakan sebuah cerita Tetapi sebelumnya kakak akan perkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama kakak Marta Tlemenua Atau yang bisa dipanggil dengan nama Marta Nah kira-kira apa ya cerita yang akan kakak bacakan Nah sebelumnya kakak akan share screen terlebih dahulu ya Judul cerita kali ini kakak akan membacakan Judulnya adalah Nin ingin berpakaian Penulis Bon Cho Hong dan ilustrator Apisit Ini hari pertama Nin sekolah Tapi Nin tidak bisa berpakaian sendiri Dia meminta tolong ibunya Ibu tolong aku pakai seragam ini Pintang Nin Tunggu sampai ibu selesai memasak Jawab ibu Lalu Nin berlari keluar mencari orang lain Ayah tolong aku pakai seragam ini Pintang Nin Tunggu sampai ayah selesai Memberi makan bebek ini Jawab ayah Kakek tolong aku pakai seragam ini Pintang Nin Kakek bawa dulu ternak ini ke tanah lapang Tunggu sampai kakek kembali Jawab kakek Lalu Nin datang kepada neneknya Nenek Tolong aku pakai seragam ini Pintang Nin Tunggu sampai nenek selesai menyapu daun-daun ini di halaman Jawab nenek Kakak Lala Tolong aku pakai seragam Pintang Nin Tunggu sampai kakek selesai mengambil air di sumur Balas kakek lah Tidak ada yang bisa membantuku Kata Nin sedih Semua orang sibuk Akhirnya Nin memakai seragamnya sendiri Mula-mula dia memakainya terbalik Sebelah, dalam, dan luar Lalu tertukar bagian depan dan belakang Sekarang Nin mencoba memakai sepatu Dia melihat cermin Oh tidak, semuanya salah Keluarga melihat Keluarga melihat Nin dan terkekeh Hahaha Sini ibu bantu Kata ibu Kami akan membantumu Kata kakak Lala dan ayah Sekarang Nin Siap berangkat ke sekolah Ceritanya sangat menarik ya adik-adik Cerita tentang Nin yang ingin berangkat ke sekolah Tetapi tidak ada Anggota keluarganya yang pertama-tama membantu dia Karena semuanya pada sibuk mengerjakan tugas masing-masing Tetapi akhirnya setelah dibantu Nin dengan semangat pergi ke sekolah Karena dia sudah dapat memakai baju seragamnya Wah adik-adik disini ada gak yang punya pengalaman yang sangat seperti ini Kalau ada boleh tulis di kolom komentar ya Terima kasih semua